Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Street Motorsport. Kali ini kita akan review atau kita ngintip yuk Mini Cooper S, tipe Red Hot. Mini Cooper-nya ada beberapa tipe ya. Ini yang tipe Red Hot, yang dibawahnya CCW. Jadi dia S Turbo, tapi ada optional khususnya, seperti Merlec, member depan belakang, sama interiornya beda. Ini warna spesial guys, ini warna Moonwalk Grey. Ini jarang banget sih, saya kelihatan mobil ini juga jarang banget kelihatan. Nah, bedanya kalau Red Hot apa guys? Lihat, kita lihat dari depan ya. Bedanya kalau Red Hot itu ternyata di sini ya loh guys. Dia lebih maju grillnya, yang dibawah ini, yang hitam ini, dia lebih keluar. Kalau biasanya dia masuk ke dalam, ini dia lebih keluar, sudah seperti CCW. Kalau CCW, bedanya CCW fog lampnya itu masih grill, ini ada fog lampnya guys. Warnanya bagus banget guys, cakep kalau di Porsche ini namanya crayon guys. Tapi kalau di sini namanya Moonwalk Grey. Ini kalau kena gelap, dia jadi agak gelap guys. Kalau kena terang, dia jadi terang banget. Bagus banget warnanya metallic. Oke, terus di belakang juga. Ini velgnya juga ada CCW, dari belakang kita lihat juga kenal potnya. Sudah gantian punya CCW guys. Kita lihat, nah. Can Cooper Works. Kita lihat bagasinya dulu. Bagasinya masih manual ya guys. Cukup kecil. Ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Panelnya. Ya, langsung kita lihat ke dalam guys. Yang buat nyenengin ini fiturnya mini guys. Mini ini, interiornya nyenengin banget guys. Kita lihat dari sini ya. Panelnya, audionya udah Harman Kardon. Dia tuasnya masih manual. Ada silpidnya CCW. Terus warna coklat. Dua interiornya, bagus banget. Oke guys, kita langsung masuk. Kita lihat yang di dalam guys. Nah, ini multimedia-nya. Kalau yang baru, engine start-stopnya sekarang di sini ya guys. Dia ada head-up display-nya di sebelah kanan ini ya. Kalau yang biasa, yang biasa S-Turbo biasa nggak ada. Nah, ini start-nya kita kalau pencet ya. Head-up display-nya keluar guys. Nah, ini keren banget nih guys. Nah, ini tulisannya. Oke. Nah, ini ada CCW-nya guys. Yang buat seru ini guys. Lampunya ini ya, bisa ganti-ganti warnanya guys. Kita cobain ya. Nah, ini dia bisa di setting warna sama warna lain-lain gitu. Dia bisa guys. Saya tutup dulu. Ini akan hasil. Kita mau setting warna ini, bisa guys. Nah, ini bisa jadi ungu. Violet, biru. Ini yang buat mini-nya nyenengin sih guys. Terus dia sudah ada multimedia display-nya. Kita setting-annya bisa mau mobilnya seperti apa bisa. Kita bisa setel. Macem-macem nih guys. Trip komputernya semuanya juga bisa di setel. Terus kita mau ganti ini. Yang mau dibuat kencang atau pelan itu di sini guys. Kita kalau puter ke sini, jadi sport guys dia. Go-kart feel. Feel-nya seperti go-kart. Suspensinya keras. Mesinnya kencang banget. Kalau ke green, dia eco-feel. Driving fun biasa. Oke. Speedometernya biasa. Sama. Jadi, kalau red hot bedanya itu. Terus di sini juga panelnya bagus banget guys. Tombol-tombolnya keren. Lampunya ya. Semua fitur ambient slam-nya bisa berubah. Terus dia sudah panoramic guys. Depan sama belakang ya. Kita lihat di belakang. Ini tuasnya masih manual. Nah. Ini sudah bisa dibuka. Di belakang masih bisa duduk dua orang. Oke. Speakernya sudah Harman Kardon. Keren guys. Kalau yang doyan mini, boleh guys. Cobain. Terus kalau mau buka kap mesin ya. Kita lihat bentar mesinnya ya. Ini kalau buat buka tuas. Kunci. Buka. Ini kalau mau buka kap mesin harus dua kali guys. Tariknya. Sekali. Nah, dua kali dia baru buka guys. Jadi, kita nggak usah cari pencetannya lagi di sini. Karena dia langsung otomatis kebuka. Kita tinggal tarik aja. Di sini ya guys. Lampunya ada list-nya. Kayak alis mata. Ini 192 horsepower. 0-100 nya 6,8 detik. Top speednya 246 km per hour guys. Kenceng banget guys mobil ini guys. Kencengnya gila deh. Saya cobain bentar ya guys. Kita cobain tarikannya bentar ya guys. Biar tahu rasanya ya. Masukin ke drive. Sport mode. Oke. Oke. Kenceng banget di sini. Tadi gas cuma seperempat sih guys. Kalau dihabisin ini sih kenceng banget. Tadi sambil nyepin-nyepin ya. Coba di komplek perumahan nih. Oke guys. Ini sekedar review dari saya. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Ntar kita bakal review mobil-mobil lainnya lagi ya. Thank you guys. Tadi gas cuma sepere.